Halo Sobat Sehat semuanya, jumpa lagi dengan saya Dr. Rosa dalam acara Kepo, kata ekspert Pro Sehat. Acara ini diselenggarakan oleh Pro Sehat sebagai wujud kepedulian terhadap gerakan Indonesia Maju yang ditetapkan oleh pemerintah pada bulan Agustus ini. Nah, lewat acara Kepo ini, marilah kita bisa belajar bersama-sama dari ekspert kita. Hari ini kita punya ekspert seorang dokter, namanya Dr. Jarrell. Halo Dr. Jarrell. Halo Dr. Rosa, soalnya dok. Halo dok, bagaimana kabarnya di sana dok? Baik dok, baik. Oke, Dr. Jarrell saya perkenalan sedikit ya. Oke, Dr. Jarrell merupakan dokter lulusan Fakultas Kedokteran Atma Jaya dan saat ini sedang praktek di Rumah Sakit Santa Maria, Pemalang, Jawa Tengah. Dan kali ini, Dr. Jarrell akan membawakan topik tentang tips supaya anak mau minum obat. Nah, ini cocok banget buat ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang punya anak ya. Anaknya yang susah sekali minum obat, ini dari mukanya aja Dr. Jarrell ini udah kelihatan ini ya. Mukanya pintar merayu anak-anak ya dok ya. Sekarang nih langsung aja nih ya dok ya. Bagaimana sih dok sebenarnya membujuk anak itu supaya mau minum obat? Ya, baik. Terima kasih Dr. Rosa. Jadi ini memang sebuah pangan momok ya dok ya. Bagi sobat sehat nih, terutama menjadi orang tua ya dok. Bagaimana sih cara agar anak kita mau minum obat? Karena kan memang kita tahu sendiri bahwa di masyarakat obat itu bisa menjadi sebuah musuh bagi anak ya dok ya. Sebenarnya prinsipnya utamanya itu adalah jangan sampai pengalaman pertama si anak minum obat itu menjadi pengalaman traumatik bagi mereka gitu sobat. Jadi, kalau misalnya pengalaman pertama saja sudah menjadi pengalaman traumatik, itu nanti akan menjadi challenge nih bagi orang tua. Ya, bagi sobat sehat untuk membiasakan anak minum obat gitu. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama itu sebenarnya adalah kita bisa menjelaskan ya dok ya. Jadi, kita harus percaya bahwa anak kita itu juga pintar. Anak kita itu memiliki daya kognitif yang tinggi. Jadi, biasanya bagi anak-anak yang sudah berusia di atas 5 tahun, 6 tahun, itu dia sudah bisa mulai mencerna perkataan-perkataan kita. Jadi, kita bisa jelaskan bahwa salah satu anak yang akan minum obat adalah agar sakitnya berturang. Contohnya misalnya anak sedang demam ya dok. Kita jelaskan mengapa perlu minum obat? Agar demamnya turun, agar nggak sakit perut lagi nanti, agar nggak sakit lagi tenggorokannya, seperti itu. Jadi, agar anak mengerti. Agar dia tidak menjadi musuh dengan obat, tapi menjadi teman gitu. Karena dia tahu selanjutnya obat, nanti keluhannya akan semakin berkurang, seperti itu dok. Yang kedua adalah, selain dari masalah kita jelaskan ya dok ya, itu bisa juga dari mekanisme reward nih dok. Jadi, sobat, mekanisme reward itu adalah, jadi ini adalah kreativitas dari orang tua untuk membujuk anak nih, untuk meminum obat. Ya, misalnya contohnya apa? Sekarang itu lagi model ya dok ya, sekarang ada diberikan stiker. Jadi, sekarang tuh, anak meminum obat, sekali minum dikasih stiker satu. Misalnya gitu, nanti kalau misalnya stiker juga penuh, diberikan hadiah oleh orang tuanya, seperti itu dok. Itu bisa jadi salah satu kreativitas baru dok, untuk membujuk anak minum obat, seperti itu dok. Selanjutnya juga bisa juga nih dok, dari dicampur. Misalnya apa? Kita bisa dicampur obat-obatan, misalnya contohnya dikasih puyar gitu dok ya, yang pahit. Kita bisa dicampur dengan beberapa jenis larutan, misalnya seperti pia manis, misalnya kayak madu, kemudian madu kuni, atau misalnya kita juga dicampur sama yogurt gitu. Nah, jadi dengan catatan bahwa tidak boleh mencampur obat tersebut dengan satu botol susu, atau satu botol larutan. Karena kalau misalnya kita campur dengan satu botol larutan, nanti anaknya meningkat frekuensi pembelian obatnya. Takutnya nanti nggak habis satu botol susu yang kita kasih, seperti itu dok. Jadi kalau mau memiliki obat, dicampur, pastikan larutannya itu cuma sedikit. Yang bisa diminum sekali habis sama anak. Seperti itu sih dok, mungkin beberapa tips cara agar anak meminum obat gitu dok dok. Menarik sekali ya, saya setuju sekali nih dengan dokter Gerald nih. Sekarang ini eranya, jamannya reward sticker ya dok ya. Nggak cuma minum obat doang ya, ke dokter juga. Kadang-kadang dokternya juga ngasih sticker dok. Terima kasih. Oke, betul sekali nih ya kata dokter Gerald dan juga kemarai sekarang juga ada sediaan larutan pemanis ya. Dijual juga di toko-toko obat ya dok ya. Jadi itu bisa juga mungkin yang anaknya dapat kuyer gitu ya, bisa dilarutkan di situ ya dok ya. Iya, betul dokter. Oke, baik. Nih selanjutnya nih dok. Untuk dosis nih dok, kalau anak balita ini dok, khususnya balita itu bagaimana sih dok dosisnya untuk yang tepat untuk balita itu dok? Sebenarnya dok, untuk masalah dosis ya dok ya bagi balita, itu memang beberapa dosis obat kan berbeda-beda ya dok dosisnya dok ya. Contohnya misalnya seperti obat penurunan panas, ada diberikan 3 kali sampai 4 kali sehari. Kemudian antibiotik, ada diberikan 2 kali, 3 kali setiap hari, seperti itu. Nah sebenarnya dok, mengenai aturan dan dosis obat itu, kita kembali dok, pertama-tama adalah kita harus mengedukasi seobat sehat nih, sebagai orang tua. Ya, agar pada saat menerima obat, itu tidak cuma langsung terima aja. Jadi harus tanya kepada dokter, kepada perawat, atau kepada farmasi yang memberikan mengenai aturannya bagaimana, kemudian juga dosis yang diberikan seperti apa, lewat cara apa diberikannya, seperti itu dok. Karena jadi, itu merupakan sebuah hal yang penting diketahui bagi seobat sehat nih, terutama bagi orang tua, seperti itu. Contohnya dok, misalnya seperti obat kejang, ada yang diberikan, maaf, lewat dubur, seperti itu. Dan itu harus dijelaskan, jangan sampai orang tua memberikan obat itu ditelen sama anaknya, contohnya seperti itu dok. Atau juga misalnya aturan sebelum makan, atau sesudah makan, nah itu juga perlu diperhatikan oleh orang tua. Kalau misalnya memang obat-obat yang diberikan sebelum makan, ya kita berikan sebelum anak makan, atau pada saat anak-anak lagi lapar. Misalnya sebelum duduk, nah biasanya kalau anak-anak lagi lapar, dia bisa tuh lebih mudah untuk telan obat, telan susu. Nah itu bisa jadi cara yang mudah bagi kita untuk bisa memberikan obat, pada saat anak-anak lapar. Kemudian juga contohnya, aturan lain adalah menyimpan obat, itu jangan sampai ke matahari. Kemudian juga bagi orang tua, dokter saya sekarang tuh ada yang modelnya dicampur ke botol-botol lain. Jadi udah diberikan botol di rumah, atau diberikan kulir, itu dicampur ke botol yang lain. Yang bagi dia tuh botolnya bisa lebih gampang diminum sama anaknya, gitu. Atau botol yang biasa dipakai anaknya, itu nggak boleh. Karena ada, bisa terjadi kerusakan dari si obatnya, apabila dicampur misalnya ke botolnya-botolnya plastik. Kemudian kena jemur, itu kan biasanya obat itu kan botolnya-botol beling. Nah itu dicampur ke botolnya plastik, nah itu juga berbahaya, nggak boleh seperti itu sih dok biasanya. Nah ini benar sekali nih ya, masukan dari dokter Gerald ini ya. Jadi setiap obat itu ya, para sobat itu punya aturan dan dosis yang berbeda. Jadi harus dikonsultasikan terlebih dahulu sebaiknya ya dok ya. Tidak boleh kalau untuk apalagi untuk anak-anak ya dok ya. Itu tidak boleh asal sembarangan main kasih aja. Oke. Nah terakhir nih dok nih, kan obat tuh ada sediaan macam-macam nih dok ya. Ada yang buyer, ada yang sirup, ada yang tetes. Nah itu bedanya apa sih dok? Dan kira-kira tuh manfaatnya apa dok dari penyediaan yang berbeda-beda itu? Ya baik, nah jadi memang banyak ya dok ya, jenis-jenis obat ya dok. Ada yang sirup, ada yang obat tetes gitu ya, ada juga yang buyer. Nah memang sekarang nih dok nih, yang dia di pebicaraan banyak, sekarang tuh apa sih fungsi obat buyer gitu ya. Karena sekarang obat buyer itu sudah sebenarnya sih dijelokumeniasikan dok. Karena mencampur beberapa jenis obat, terutama lebih dari dua jenis obat, itu juga kita tidak tahu bagaimana interaksi antara obatnya. Nah takutnya nanti saat dicampur, itu bisa menurunkan efektivitas dari obat yang satunya lagi, misalnya seperti itu dok. Biasanya sih, kita gunakan obat-obatan pipet ya, yang obat-obatan tetes, itu biasanya untuk anak-anak di bawah 1 tahun. Kalau anaknya udah jenis 1 tahun, atau di bawah 5 tahun, dia berikan obat-obatannya dalam bentuk sirup gitu. Manfaatnya adalah, obat sirup itu biasanya udah ada pemanisnya tuh dok, yang natural diberikan di dalam obatnya. Jadi, biasanya udah lebih mau minum, karena udah manis gitu. Nah, untuk obat yang tetes, itu juga biasanya diberikan pada bayi-bayi ya dok ya, di bawah 1 tahun. Jadi, cara pemberian tetes, ini juga perlu diketahui oleh sobat sehat. Jadi, caranya adalah jangan sampai kita memberikannya langsung ke tenggorokan si anak. Lakunya kalau kita berikan, anaknya nanti keselak ya dok, nanti malah muntah obatnya gitu. Jadi, kita berikan di pipi, di dalam pipi bagian pinggir gitu. Kemudian kita pencet pipi si anaknya, jadi seperti mekanisme menyusu gitu. Jadi, anaknya pikir obat tersebut adalah sebagai susu, ditelen sama si anaknya gitu, tanpa harus memuntahkan seperti itu dok. Kalau untuk obat kulir, sebenarnya itu juga merupakan sebuah tantangan bagi orang tua ya dok ya. Obat sehat terus pintar, apabila menerima obat kulir dari dokter, ditanyakan kepada dokternya, isinya apa aja dok. Dan kalau bisa, minta copy resepnya, seperti itu dok, agar kita tahu nih isinya apa aja nih yang ada di dalam kulir tersebut, seperti itu dok. Karena sekarang banyak banget yang menggunakan kulir, nanti isinya adalah 5 obat, 6 obat, seperti itu dok. Sedangkan kalau obat panas, ada sirupnya. Antibiotik juga sekarang sudah ada sirupnya juga, seperti itu dok. Jadi, memang kulir sekarang sudah mulai ditinggalkan, ya dok ya, seperti itu dok terus. Oke, baik. Nah, ini sobat sehat yang menarik sekali nih pemahaman dari dokter Gerald kali ini ya. Jadi, ingat ke lalu, apa yang sudah disarankan oleh dokter Gerald tadi. Karena anak sekarang ya dok ya, lebih cerdas kadang-kadang dibandingkan mamanya ya. Justru, makanya kita harus tetap terus mengupdate ilmu kita, supaya kita jangan kalah cerdas sama anak kita. Nah, inilah gunanya kenapa diselenggarakan acara Kepo ini ya. Supaya kita sebagai bangsa Indonesia, terus menjadi bangsa yang selangkah lebih maju daripada yang sebelumnya. Oke, terima kasih dokter Gerald buat waktunya hari ini. Dan kami mengingatkan kembali juga ya dok ya. Kalau ada yang ingin mungkin berkonsultasi online, bisa WhatsApp ke chatnya ProSehat di 0811 18 16 800. Dan bantu kami, support kami selalu dengan mengklik like dan subscribe YouTube-nya ProSehat dan juga follow IG-nya ProSehat. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Oh, no.